Mudah-mudahan ini angin segar ya bagi pihak penegak hukum yang dipimpin oleh General Listio Sigit Prabowo untuk betul-betul menerapkan pasal undang-undang ITE ini secara selektif agar tidak muncul korban atau golongan masyarakat, kelompok masyarakat tidak menggunakan tangan kekuasaan atau tangan negara untuk mengkriminalkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Kerem Jadas kali ini ada berita yang buat saya semangat ya mudah-mudahan memang ini komitmen dari Kaporri kita lihat ya beritanya adalah Kaporri akui undang-undang ITE berpotensi dipakai untuk kriminalisasi ini kita bacakan ya kita bacakan karena ini menarik ya beritanya sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia Kaporri akui undang-undang ITE berpotensi untuk dipakai untuk kriminalisasi mudah-mudahan ini sebuah pengakuan ya yang luar biasa Jakarta CNN Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa pasal karet dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE kerap dipakai untuk mengkriminalisasi pihak lain dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam undang-undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan undang-undang ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan kata Listio dalam konferensi pers usai rapat pimpinan TNI Polri di Mabes Polri Jakarta Senin 15 Februari ya karena itu dia memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif menerapkan pasal dalam undang-undang ITE tersebut dalam proses penegakan hukum ia menjanjikan polisi bakal lebih mengedepankan langkah edukasi dan persuasi wah luar biasa ya bahkan Listio menyoroti kemungkinan polisi dapat lebih mengupayakan langkah-langkah yang bersifat restoratif justice keadilan restoratif nah ini lebih bagus ya sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik ucap dia lagi restoratif justice atau upaya keadilan restoratif yang disebut Listio merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa proses ini sekarang juga melibatkan perwakilan masyarakat konsep pendekatan restoratif justice menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban Presiden Jokowi juga membuka peluang merevisi undang-undang ITE jika itu dirasa tak memberi rasa keadilan pembahasan mengenai penggunaan undang-undang ITE beberapa waktu belakangan jadi soratan publik dan diskusi di media sosial ini bermula dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan publik lebih banyak mengkritik pemerintah untuk perbaikan kinerja pelayanan publik sejumlah pihak seperti pegiat kebebasan berpendapat hingga LSM yang fokus menyuarakan hak asasi manusia menganggap keinginan pemerintah itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan sebagian berpendapat kritik atau masukan ke pemerintah beberapa justru dibalas dengan jerat hukum menggunakan pasal dalam undang-undang ITE permintaan Presiden Jokowi belakangan mengundang respons Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden ke-12 RI Yusuf Kalla jika menyuruti Survei The Economist Intelligence Unit EIU yang menyebut indeks demokrasi Indonesia yang menurun dalam survei itu Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah tentu banyak yang ingin melihat bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi kata JK ya sobat era sekalian ya ini berita yang menurut saya menarik ya untuk kita tunggu lebih jauh bagaimana realisasinya apakah cuma sekedar basa-basi atau memang keinginan yang luhur ya dari Kapolri itu ini juga yang terus terang sobat era sekalian yang saya dorong ya yaitu pendekatan restoratif justice jadi dalam pendekatan restoratif justice ini polisi bukan sebagai algojo tetapi sebagai mediator, mediasi apalagi yang digunakan misalnya mengenai pasal-pasal penghinaan yang paling bermasalah itu adalah pasal 27 dan pasal 28 ya sobat era sekalian yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang bahkan untuk menangkap dan menahan seseorang sebagai contoh misalnya begini ya kita lihat misalnya di dalam pasal 27 27 terutama yang ayat 3 nya yang kemudian pasal pidananya adalah pasal 45 kita bacakan dulu pasal 45 ayat 3 ya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara 4 tahun paling lama ya dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah dan ini sobat era sekalian sering ditandem dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 ya yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ini kadang-kadang berkelindan ya kriminalisasinya adalah antara salah satu aspeknya ya antara hukuman, ancaman hukuman 4 tahun dan ancaman hukuman 6 tahun kalau ancaman hukuman 4 tahun itu dianggap tindak pidana ringan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun sehingga tidak ada legitimasi untuk ditahan kalau tidak ada alasan-alasan lain yang katakanlah sebagaimana diatur dalam kuhab tapi masalahnya adalah pasal yang dikenakan itu adalah pasal 45B yang merupakan ancaman pidana dari pasal 28 ayat 2 sobat era sekalian dan ini ancamannya 6 tahun penjara sehingga ada legitimasi untuk melakukan penahanan jadi mulai dari penangkapan penerasangkaan dan penahanan padahal kalau kita lihat secara jernih ya pasal 45 ayat 2 itu dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara kalau kita bicara tentang sara itu ya ya sesuatu yang gifted suku gifted agama ya walaupun orang bisa berpindah agama tapi dianggap gifted kemudian ras juga gifted dan antar golongan jadi golongan-golongan di dalam masyarakat itu juga harus didefinisikan secara jauh lebih ketat sesungguhnya apakah golongan partai politik itu disebut golongan apakah golongan ormas itu disebut golongan rasanya tidak tapi golongan masyarakat itu adalah memang sesuatu yang sudah ada di masyarakat bukan karena apa berafiliasi karena katakanlah partai atau ormas tapi dalam banyak kasus kadang-kadang dengan gampangnya dengan mudahnya ya kedua pasal ini digunakan kalau cuma penghinaan tidak punya legitimasi untuk menahan digunakanlah pasal penyebaran kebencian padahal kalau penyebaran kebencian harus dikaitkan dengan sara nah sara itu tentu tidak terkait yang saya katakan tadi dengan golongan jadi sobat era sekalian kalau saya lihat memang yang sering disalahgunakan adalah pasal 28 itu ya pasal 28 dengan pasal 45a tadi ya pasal 45a dan pasal 28 yang sering disalahgunakan dan satu lagi ketika dikaitkan dengan penghinaan sudah jelas bahwa penghinaan itu adalah delik aduan penghinaan dan pencemaran nama baik itu adalah delik aduan tapi dalam banyak konteks sobat era sekalian yang mengadukan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan orang yang dihina atau dicemarkan nama baiknya tetapi biasanya ditandem dengan pasal mengenai penyebaran kebencian padahal penyebaran kebencian itu harus dikaitkan dengan sara suku agama ras dan antar golongan tapi ya kadang-kadang penegak hukum melakukan entertainment entertaining terhadap laporan-laporan seperti ini dan kemudian menindaklanjutinya malah kadang-kadang ditambah lagi dengan pasal-pasal penyebaran kebohongan menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya yang ancaman hukumannya lebih tinggi lagi bisa sampai 10 tahun berdasarkan ketentuan pasal yang lain jadi sobat era sekalian mudah-mudahan Listio Prabowo walaupun dia tidak berwenang untuk mengubah ketentuan ini bisa memerintahkan anak buahnya untuk jauh lebih selektif dalam memproses kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ITE ini misalnya kalau menggunakan pasal penghinaan pasal 27 ayat 3 jumto pasal 45 ayat 3 tadi ya kalau tidak salah itu harus ketat misalnya ketat itu ya harus ada orang yang bersangkutan itu sendiri yang melapor baik dianya maupun kuasa hukumnya jangan orang lain jangan biarkan orang lain mengadu kecuali yang merasa terhina ini kan susah yang bersangkutan diam saja tidak merasa terhina tetapi orang lain yang mengadukan dan kemudian diproses yang kedua adalah kalau menggunakan pasal mengenai penyebaran kebencian harus jelas dikaitkan dengan suku agama ras dan antar golongan jangan dikaitkan dengan misalnya partai politik dikaitkan dengan ormas dan lain sebagainya karena saya menganggap bahwa partai politik dan ormas itu tidak masuk bagian dari sara dia bukanlah golongan tetapi dia adalah pengelompokan masyarakat yang biasa saja kalau suku ya sobat era sekalian kalau kita kaitkan dengan suku jelas suku itu seperti sebagaimana orang yang dianggap menghina Natalus Piga jelas itu bicara mengenai suku agama jelas kalau kita kaitkan dengan agama ya penyebaran kebencian dengan agama ya kita lihat agama kalau kita kaitkan dengan katakanlah dengan suku agama ras ras juga terlihat juga ras itu kurang lebih etnis kurang lebih sama nah antar golongan ya antar golongan itu kalau zaman dulu itu ada yang namanya golongan Eropa golongan Timur Asing ya dan golongan pribumi itu yang namanya golongan-golongan di masyarakat sekarang penggolongan di masyarakat itu tidak bisa dikaitkan dengan ormas atau dikaitkan dengan partai politik tapi penggolongan yang memang eksis dan saya tidak melihat lagi apa penggolongan-golongan di masyarakat yang terasa eksis karena semuanya dikaitkan dengan bisa suku agama dan ras karena golongan-golongan dalam masyarakat itu sudah tidak ada lagi ya karena kita merupakan satu kesatuan yang tidak ada lagi golongan masyarakat jadi tidak ada golongan Timur Asing tidak ada golongan Eropa dan tidak ada golongan pribumi jadi sobat era sekalian dengan demikian rasanya kalau penggunaan pasal ini lebih selektif lebih ketat maka bisa jadi pengaduan-pengaduan itu tidak diproses pertama bukan yang bersangkutan yang mengadukan kedua tidak ada kaitannya dengan Sara misalnya nah itulah sebabnya misalnya seperti Ambronsius misalnya itu jelas ada kaitannya dengan Sara tetapi dalam kasus lainnya yang katakanlah dianggap menghina orang dan organisasi kalau menghina orang ya orangnya tapi menghina organisasi tidak bisa dikatakan penyebaran kebencian yang berbau Sara sobat era sekalian rasanya begitu pendapat saya ya sehingga ketika ini bisa lebih selektif mungkin tidak sembarangan lagi orang mengadukan yang macam-macam apalagi mengadukan hal-hal yang disebut dengan hoax atau berita bohong yang makin tinggi subjektifitasnya mudah-mudahan ini angin segar ya bagi pihak penegak hukum yang dipimpin oleh General Listio Sigit Prabowo untuk betul-betul menerapkan pasal undang-undang ITE ini secara selektif agar tidak muncul korban atau golongan masyarakat kelompok masyarakat tidak menggunakan tangan kekuasaan atau tangan negara untuk mengkriminalkan orang lain menyebabkan orang lain ditahan atau ditangkap ditahan dijadikan tersangka dan lain sebagainya dengan alasan-alasan yang sebenarnya sangat-sangat sepilih mudah-mudahan benar-benar ada angin segar dari General Listio Sigit Prabowo Kapuri yang baru ini dan yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pula di jalan khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share ciao now Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!